Dapat bonus ya, pembelian langsung dapat bonus nih 2 sekoci, 20 carum, 20 sepul Harganya kisaran 300 ribu sampai 500 ribu Lebih murah daripada market plus Di market plus, saya kepotong adminnya besar Jadi saya pikir lebih baik saya kembalikan Untuk pembeli saja Itu dengan cara pembelian langsung tanpa market plus Baik Shopee, Bukarnapak maupun Tokopedia Saya utamakan adalah pembelian langsung Jadi dapat bonus ya Oke selamat siang ya Hari ini tes oke untuk mesin bodoh portable CNYS 960 untuk pengiriman ke Semarang Jawa Tengah tentunya ya Yang pertama kita atas adalah jahitan biasa ya Nah jahitan biasa kita tes aja ya Langsung, ya jahit biasa gitu Ini namanya mesin bodoh multifungsi ya Kita langsung atas aja disini Nah kita boleh pencet sini, boleh juga pencet sini ya Kalau ini sepatu belum naik dia akan ada tanda seperti ini Nah kalau ini sepatu sudah di bawah Maka tidak ada tanda dia akan langsung jalan Sampai sesakan lebih panjang pada di awal Oke Nah ini adalah untuk jahitan lurus biasa ya Seperti pada umumnya mesin jahit Biasa seperti ini ya Nah kita coba yang model gitu Misalnya nomor 2 ya Kita coba lah yang Banyak ini bentuknya nih Dari yang cakep sampai yang cakep banget ya Oke ntar saja ya Otomatis dia akan menjalankan sendiri seperti itu Oke Kita potong ya Kita potong Nah ini hasilnya ya Untuk sisaknya ya Biasa keluruh saya mau tergantung dari user itu sendiri Oke sekarang kita langsung saja ke Bagian Bikin lubang kancing Nah kalau ada kancingnya taruh disini saja ya Oke Ngerti kan? Ngerti lah masa nggak ngerti kayak gitu kok Nah oke Pasang seperti itu Nah hal yang paling penting dalam hal Kemasangan ini adalah Riverputnya masih turun seperti ini Dan disini digunakan adalah nomor 3 Nah misalnya seperti ini Nah ini Ntar Oke Turunkan sepatu Pastikan benang cukup panjang ya Untuk dia berliling-liling oke Start Nah jadi kita tinggal biarkan saja Dia akan Ini sendiri Usahakan kainnya sih sedikit dikasih lebih tebal ya Karena ini kain keras cukup tipis Bisa bergeser gitu Nah udah selesai tinggal potong saja ya Mudah sekali Nah ini hasilnya ya Nah ini hasilnya ya Kita coba Yang Lain model ini Buat lubang kancing Selana jin misalnya ya Ini harus diangkat ya Baru kita lanjut lagi Kita taruh kembali seperti ini Baru jalankan Nah biarkan dipercaya ini Itu panjangnya Biar sampai panjang sekali Sebetulnya Sesuai dengan kancing yang ditaruh di belakang Oke Nah kalian udah selesai Liverput naikkan Nah Ini kita Naikkan juga ya Kita akan Menggantinya Nah ini Kalau mau Segini Kancing gede sekali bisa Oke sekarang kita adalah Ke Bagian mesin Bodil ya Mesin bodil kita Kita harus di ganti adalah Sepatu Sepatunya harus di ganti Nah ini sepatu jahitnya Kita pilih dulu disini Kita ganti dengan sepatu bodilnya Oke Ini nanti yang terpasang adalah sepatu Bodil ya Sepatu jahitnya Nanti ada di Bagian tool Oke Pasang dengan baik Sesuai ya Seperti ini Seperti ini Kita matikan masingnya ya Karena anjurannya dari Negeri Tongsancongnya Supaya dimatikan masingnya Nah Pastikan ini tidak copot ya Kalau copot nanti Pas lagi jalan Kita akan bergeser Oke Kita nyalakan Ini adalah mode bodil ya Mode bodil kita akan Lebih deket nanti Ke arah bodil ya Ini kita bungkus-bungkus dulu Ini kita bungkus dulu Supaya tidak tertinggal Ini kita masukkan flashdisknya Ini kadang ada flashdisk Kadang ada flashdisk Kadang tidak ya Untuk keluaran baru Tidak ada flashdisk Jadi jangan marah ya Ini kebetulan pas masih ada yang Ada flashdisknya Oke Ini taruh di pesan aja Biar jangan lupa Nah kita input ini Cara nginput Input filenya Cara input file Cara input file Ini Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Sebentar Saya arahkan kameranya Biar jelas dulu Oke kita langsung tekan sini aja ya Menu import embroidery Nah ini ada bagian perkasa Import Nah oke sudah terimport ya Sudah terimporten Kita silang saja ini Nah untuk nyari Ini sudah masuk apa belum Adalah ini Kalau cnnya ada memorinya Jadi ada disini Nah ini 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 Sama aja lah Oke Tadi saya udah coba Masukin satu soalnya Kalau mau hapus Seperti ini ya Saya klik sini Delete Yes Nah Sekarang adalah set Nah dia akan menanya Apakah kamu mau Menggunakan frame yang besar Iya saja Maka dia akan Mengklaribasi sendiri Kalibrasi ya Bukan kalibrasi Nah ini tinggal di Enter sajalah Karena ukuran sudah sesuai Dengan bidangnya Nah tunggu white moment ya White moment berarti Terlalu tunggu Oke sebentar Saya ini rapikan dulu Saya masukkan ini Fesisnya Nah kita pasang Adalah frame nya ya Frame kita pasang Sesuai dengan peruntukannya Kecil-kecil Bisa-bisa Ini kita pakai yang frame Bisa ya Masih seletam Kalau masih Ini selet banget Kadang malah sampai lecek Itu khusus untuk yang masih Asing kali ya Oke setelah seperti ini Kita bisa langsung jalan saja Atau kita cek Gulung 10 nya dulu ya Ini Berputar ya Oke Nah kita jalankan Perhatikan Perhatikan ini di layar ya Nah ada tanda Sepatu kurang turun Nah diturunkan dulu Terus Dijalankan Lihat Nah seperti itu Mudah sekali kan Nah ini speednya Kalau mau naikkan Begini Nah seperti itu ya Nah itu 650 Oke sembari itu lagi di tes Khusus pembelian langsung ya Ini khusus pembelian langsung Bonusnya adalah Jarumnya 20 Mikanya 20 Dan sekoci nya adalah 2 Ini bonusnya ya Ini bonusnya ya Ini khusus pembelian langsung Ini gratis songkir juga Setelah itu juga gratis songkir Dapat bonus ini Dan harganya lebih murah sekitar 250 dari market plus Baik Tokopedia Sopi maupun Bukalapak ya Mengapa saya lebih murah pembelian langsung Dan dikasih bonus Karena Pembelian di aplikasi Misalnya harga 9 juta Saya cuma terima uang itu Sekitar 8 juta 400an Eh Iya Pokoknya potongannya ada 300 ribuan Jadi saya anggap itu buat ongkir Dan bonus lah ke Pembeli Itu Intinya saya utamakan Ada pembelian langsung ya Dibanding via market plus Ada bonusnya Pembelian di market plus Tidak ada bonus Tidak ada gratis songkir Tidak ada bonus Tidak ada bonus selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Hai Anak 12 bulan ini tahun 2022 hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.